Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel cerita kita ofisial channel yang membahas tentang seputar dunia internet baik kawan-kawan di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang bagaimana caranya menyetting router Mercosys MW306R ini sebagai api poceran nah di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk cara menyetting itu ada 2 cara jadi yang cara yang pertama sudah ada di video saya sebelumnya silahkan bagi yang belum melihatnya bisa di cek di video saya sebelumnya nah di video kali ini saya akan menjelaskan untuk cara yang kedua nya ya jadi bagi kawan-kawan yang ingin mengetahuinya silahkan kalian simak video ini sampai selesai dan diusahakan jangan di skip ya agar kalian bisa mempraktekan dan memahaminya dengan baik baik kawan-kawan jadi langsung saja kita mulai untuk cara settingnya untuk cara setting yang kedua atau cara yang kedua adalah seperti ini ya nah seperti biasa kalian silahkan sambungkan terlebih dahulu perangkat kalian dengan nama wifi yang akan kalian ubah nah selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Chrome di penelusuran seperti biasa kita akan masukkan untuk alamat IP default nya atau kita akan masukkan untuk link default m mercusis mw 306r ini nah setelah tampilan seperti ini kita masukkan untuk local password nya nah ini untuk default nya saya biasanya menggunakan admin 1 seperti ini bila sudah dirubah silahkan kalian masukkan local password yang barunya nah pada tampilan seperti ini kita akan menekan strip 3 yang ada di pojok kiri atas lalu kemudian kita akan menekan untuk menu advance nah pada saat menekan menu advance kita akan memilih untuk operation mode ya jadi untuk cara yang keduanya adalah seperti ini nah disini untuk operation mode kita pilih yang access point jadi jangan yang router mode ya kita pilihnya access point karena ini akan kita gunakan sebagai access point pocaran jadi kita pilih access point lalu kita tekan shape yang ada di pojok kanan atas lalu pilih reboot nah kita tunggu sampai proses rebooting selesai nah pada saat proses rebooting untuk wifi nya akan terputus secara otomatis ya oke setelah proses rebooting selesai kita akan kembali ke pengaturan ya kita sambungkan ulang untuk wifi nya oke setelah kita tersambung kita kembali lagi ke aplikasi chrome kita masukkan kembali untuk local password nya nah pada tampilan seperti ini kita jangan menekan shape ya karena kalau menekan shape itu tidak akan berhasil kita tekan panah ke kanan yang ada di pojok kanan atas yang ini kita tekan quit nah lalu kita lanjutkan ke menekan strip 3 yang ada di pojok kiri atas kita tekan wireless kalau kita mau menyesuaikan untuk nama wifi dan security nya kita tekan wireless setting nah di tampilan ini silahkan kalian sesuaikan untuk nama wifi dan security nya kalau misalkan kalian tidak mau menggunakan security kalian silahkan di menu security nya kita pilih yang non saja yang paling atas nah setelah kalian menyesuaikan untuk nama dan password nya silahkan kalian tekan shape di pojok kanan atas kita coba ya karena disini saya tidak akan merubahnya nah itu silahkan kalian tekan shape di pojok kanan atas tapi disini saya tidak akan merubahnya karena nantinya akan terlalu panjang untuk videonya jadi kita lanjutkan ke tahap selanjutnya setelah kita sesuaikan untuk nama dan sandinya kita masuk ke menu internet nah lalu kita sesuaikan untuk alamat IP nya di menu LAN untuk menu LAN ada dua pilihan tipe yaitu tipe dinamik dan tipe statik disini saya sarankan untuk pakai menu statik saja supaya menghindari terjadinya bentrok antar IP di perangkat disini kita sesuaikan dengan alamat IP kita setelah disesuaikan seperti biasa kita tekan shape lalu kemudian ok kita tunggu sampai proses penyimpanan settingan selesai nah setelah itu kita kembali lagi ke menu pengaturan ya di handphone kita kita sambungkan ulang kembali oke setelah tersambung seperti ini kita kembali lagi ke aplikasi chrome masukkan kembali untuk lokal passwordnya nah setelah itu kita akan menyesuaikan untuk DHCP nya kita tekan kembali strip 3 yang ada di pojok kiri atas masuk lagi ke menu internet nah lalu kita pilih DHCP server nah pada menu DHCP server kita akan menghilangkan untuk centangnya ya jadi kita disable kan atau non aktifkan ini bertujuan agar nanti si perangkat yang terhubung ke router ini mendapatkan IP langsung dari mikrotik ya jadi supaya tidak terjadi bentrok nah setelah itu kita tekan save oke untuk cara penyettingan cara yang kedua sudah selesai ya jadi silahkan kalian bisa mencobanya dan yang perlu digeris bawahi adalah untuk kabelan yang dari sumber internet harus kalian colokan ke portline ya jangan sampai kalian colokan ke port 1 baik kawan-kawan jadi untuk video kali ini saya cukupkan sekian semoga kalian bisa mengikutinya bila ada pertanyaan silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar saja akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.